Sampai jumpa Halo guys, welcome back, welcome back Yo, selamat pagi Hari ini saya lagi ada di bandara Ahmad Yanni ya Bandara Ahmad Yanni Ada tamu datang Kali ini tamu dari Kalimantan Nah, nanti kita akan travel vlog dengan mereka Gimana aja, ikutin Ini saya sudah berada di terminal kedatangan ya Dan saya menunggu mereka Agak cukup lama menunggu mereka Dan ternyata mereka sudah landing Dan lagi sarapan Sampai kita tunggu untuk mereka keluar ya Kita jemput orang-orangnya Oh ini, Hello Kitty Tunggu situ Am, aku naik taksi aja ya Aku mau ke rumah di Lunar Uber Taksi? Nanti aku nyusul ke Guys, akhirnya ketemu Dari mana? Dari Kalimantan Oh, dari Pangkalan Bun Kita mau kemana habis ini? Ke Lawang Sewu Oke, ke Lawang Sewu Gas, Ken Akhirnya kita Dari Satu jam ya Satu jaman kita nyari parkir susah Kita parkir di DB Mall DB Mall Semarang Belakang itu gedung Lawang Sewu ya Kita mau ke Lawang Sewu Tapi parkiran penuh Sekarang kita parkir di DB Mall Akhirnya dapat parkir Di DB Mall Sekarang kita jalan ke Lawang Sewu Oke, sekitar study tour Beli tiket Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Mana orang yang satu, dua, tiga, empat, enam Oke Ini kami masuk satu persatu ya Teket disini Rp20.000 Untuk yang dewasa Jadi kami membeli Tujuh tiket Dan saya juga akan mencari Gate lokal ya Menggunakan jasa pemandu lokal ya Ini mereka malah Pergi nyelonong aja Padahal saya lagi cari Gate lokal Lalu kami dimulai Dengan dibantu oleh Pemandu lokal Saya ucapkan selamat datang Di Lawang Sewu Saaran Tahu permisinya orang Jawa Pak? Pergi pun Saya Tapi pintunya ini Kejumlahnya enggak ada Tapi tahu-tahu Kalau masih kurang percaya Masih banyak waktu Membunyai orang Jawa Lumayan Bangunan gini Membunyai 1,4 juta Peninggalan pada masa Perunian Yang dimana Awal dibangunnya Pada tanggal 27.20 tahun 1994 Selesai tahun 1907 Dan kalau itu Ternyata Dibujikan Sudah dikabat 24 juta Dan Masih sedikit Mengapa orang Jawa Pak? Mas Marang Karena Mas Marang Mas Marang Mas Marang Mas Marang Mas Marang Mas Marang Sehingga Asesnya Jauh Mas Marang Mas Marang Makanya Mas Marang Terus kemudian Dibujikan Dibujikan Tdiat Ternyata Yang punyik Di caru yang lokal apa kayu Hai berbahagialah karena kayaknya ini ini ada yang dari Hai ayo Pak lumayan bangunan ini memiliki luar 1,4 bintang peninggalan pada masa kolonial di belanda yang dimana awal dibangunnya ini pada tanggal 27.000 hari tahun 1904 selesai bangunnya 1907 dan kala itu ternyata di puliskan sebagai kantor sehingga asesnya jauh lebih mudah makanya itu terus kemudian gedung sipil kita ternyata yang memiliki cara membangun satu tanpa menggunakan cekar ayam kedua tanpa jadi setiap penyangga-penyangga ataupun dinding tidak ada satu pengisi yang kenapa karena dindingnya sudah dipotong kekebalan dindingnya mencapai setengah meter itu kita penasaran berapa isu batanya kalau orang Indonesia kan ada satu batang kali ini 1,2,3,4 makanya ketiga kompleks terannya karena memang belum ada semen ya itu yang ketiga yang keempat keempatnya lantai, dinding sampai dinding ini tiga kaleng-kaleng dari tiga negara ini dari Jerman ini dari Belanda ini batang bukan keramik lantainya kalau orang Belanda nyebutnya tefel terasso yang dari Italia itu marmernya nanti akan saya tunjukkan marmer yang lokal apa? kayu berbahagialah karena kayaknya ini di gedung ini ada yang dari kota kali ini kayak apa? pulintu pulintu sampai ketiga ini satu lembar daun pintu pun belum pernah yang diganti meskipun sudah diperbaiki meskipun sudah diperbaiki karena si tim perbaikannya bangunan ini kala itu tidak si tim renovasi tapi restorasi artinya tanpa mengubah sedikitpun sudah dipasih untuk bangunan tambang, cat, uang lantai ini 29-2010 menghabiskan dana jadi sampai ketiga ini lawangsa ini bukan aset Bt bukan aset Bt pada tahun 1947 45 ternyata Semarang lawangsa ini bahwa pemerintahan bahkan pemerintahan bahkan sempat ada pemberitaan atau informasi konon cinta konon kata karena gedung ini memiliki basement itu basement yang dipakai untuk tahanan penjara pemerintahan sepak padahal pada masa keinginan itu hanya untuk seluruh air masyapan pendidikan di pembunan ekran atas atau penakun eduja jadi istilah penjara tahanan itu kita tidak ada dukti autentik hanya konon cerita konon kata makanya kenapa di Semarang ini juga memiliki sepatu periksa besar tidak cuma Jakarta dan Bantuan dan Surabaya di Semarang ada periksa besarnya yaitu pertempuran 5 hari di Semarang yang sekarang simbolisnya disebut dengan kebetulan tubuh muda kenapa dinamakan tubuh muda karena pejuang-pejuangnya memilih kota Semarang dan kebetulan pemuda awal pertempurannya tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 sampai ada eee kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu nama aslinya itu adalah Wilhelm Meltaplin atau Taman Ratu Belanda dan Belanda menyerahkan perusahaan ini ke Semarang di tahun 1949 setelah kekalahannya Jepang pada saat atau jadi namanya memang memulakan foto maaf saya tidak memulakan foto Kalimantan tapi ini sudah lama masih ada sudah balik di kamera jelasnya bisa tidak Oke, jangan lupa Mereka foto-foto Oke, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, 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 dua. Kota di Bangunan Tana dibangunnya itu tahun 19-16, selesainnya 19-16, untuk karyawan Stala. Otomatis Matthew Stala yang bertanam dibangunannya sudah banyak dari Jawa. Contoh batu alamnya Jawa itu ini jemankan. Eeeem, kantai! yang tertempel di diting maupun yang dipakai ada 60 orang ini ada yang tahu Jawa Timur penghasil malam ingat tinggal di spasinya masuk yang itu loh biar bisa melihat secara langsung model benturnya basementnya itu tingginya dua meter setengah saya jelaskan banyaknya uang koin itu bukan sebagai saat kalau ke sini harus membawa uang koin itu tidak hanya untuk membuktikan kalau ternyata di dalam itu berah-berair karena saking benihnya air padahal sudah banyaknya yang terjuga masalah itu air akhirnya melepar uang koin kalau kalian tidak percaya silahkan kalau yang punya uang koin bisa dilepaskan kalau tidak ada uang uang koin bisa dengan cara yang lain banyak alamat nanti total panjang 80 meter ini tidak ada tanggung tadinya ada tadi sempat dibuka wisata tahun 24 tapi 25 tahun belum juga selesai ada itu baik sekarang kita menuju ke lantai dua kalau orang keberadaannya sempatnya pak connecting door kenapa connecting door karena anak sebuah ke alb-nya itu selama sakit simennya seolah-olah pintu itu kayak gampai bersama ini yang depan itu menghabiskan sehingga rumah sudan belia akan berjumpul kembali apalitunya tetap sama restorasi tanpa menubah sedikitpun frukul asli kembali ada beberapa alasan juga mengapa ada tiga satu dengan juga seperti ini ternyata akan jauh lebih banyak kedua dibuat miring ini beruntung lho untuk menyari dibu dan kotoran namanya udara mesti membawa dibuat kotoran tersaring baru dan bersinyam yang ketiga untuk mengantisipasi terjadinya oke boleh yang penting satu sarannya kamu alamannya luar kalau sempit ya nanti yang asamnya itu jarang orang-orang bahasa Jawa bahasa Lulisanya jarang-jarang jadi cara menanam pohon asamnya jarang atau arang dari sebuah luar sebut semarang itu yang menamanya adalah yakni pandan arang yang menjadikan amas kemarang ini semakin keju semakin keju sampai-sampai namanya dia akan sebagai sebuah kejalan pindah-pindah seperti itu ya kak ya paham ya terakhir lagi pertanyakan janti lanjut ya ini atas mulai dari bagi manik orang-orang di arang kenapa ada semarang bawah karena sepuluh ribu tahun yang lalu terjadi pergisian lembenan bumi dan ini gini bekas laut pastinya makanya kenapa ada wisata yang namanya Sam Popong kalau kita tempat kedalakannya pertama kali laksamana Ceng ada sebuah pelu kecil jangan sampai ke kiri karena kalau ngiringnya tangganya mengecil dan curang hati-hati dibuat seperti ini menujuannya supaya disiplin ya ya jadi ini hanya untuk turun nanti bukan karena jumlah lawangnya atau gitu kan gak ada seribu tapi dosa di sebuah ini di belakang Tidak jelas sama kota Impor, dari kota Venlo, Pak. Anda tahu Venlo? Venlo itu perbatasan Jerman. Sepur itu bahasa Belanda yang kakaknya bukan cerita atau merek. Ini yang luaranya. Orang Jawa sepur cerita, sebenarnya pohon sepur asli bertunduh. Supaya kayunya dari hamaraya, dari air, dari cuaca, dan panasnya. Kalau yang di kota-kota itu, itu tempat menang atau tempat serang dinding. Jadi tanpa semen. Terasso. Terasso. Jadi dulu kalau, kalau itu gak kayak sekarang, pakai sukur. Kayak sukur sosok, dulu pakai campas, kelapa, sambung kelapa. Padahal terasso itu kalau menurut saya, sebenarnya enaknya kalau dicampur dengan sambel. Terasso. Terasso. Ini stempelnya. Bertuliskan Storm. Storm. Fabric. Fabric. Kalau orang Jawa ya cukup fabric. Kalau orang Belanda, gak bisa bilang fabric. 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 Asli. Ini rapat. Tandanya apa? Mereka kepanasan dan kehausan. Nunggu apa kalian? Oke guys. Ini guys. Bagus ya loh guys. Oke guys. Come here. One smart. Foto. Ini sini. Nah ini dapat semuanya nanti. Gitu ya. Tiga. Tiga. Tadi gaya dong. Tiga. 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 Sampai langsung dari Kalimantan. 인이lak acronyai. Stehat terus. Amin. Dilancarkan pekerjaanya. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin. Semoga besok apabila sudah pulang kembali ke kota masing-masing. Bisa selamat kumpul dengan keluarga kembali. Terima kasih. Jangan lupa kalau ke Semarang, ke Lawang Siewu, Pengen tahu histori sejarah Lawang Siewu gunakan target lokal ya. Oke Guys. Oke. Terima kasih dari Lawang Sewu kami mampir ke DB Mall terus check-in hotel dan ini sekarang kami yang berada di kota tua eh kalian cari apa Hai rakan ini di kota tua pas ada momen turun calju ya saat turun calju ini salju buatan ini dimanfaatkan untuk mengabadikan momen-momen ya di sini teman-teman jadi salju di sini ternyata itu busa waktu saya pegang ternyata busa itu tadi di sini saljunya salju kebuatan ini berada di kota tua saat momen Natarun Natal Tahun Baru kota tua ini berada di daerah Pedurungan Semarang ya ini tempat olah-olah ya lihat-lihat lihat ini foto siapa ini nampang di sini siapa nih guys malam-malam ngajak langsung guys terus kita nggak tahu jalan lewatnya mana nggak tahu ini cari jalan ini cari jalan ternyata pas kita datang malnya tutup kita tanya orangnya masuknya mana lewatnya mana turun lagi berarti kita ikutin mereka aja guys mereka tuh kelihatannya mau nonton semangat nonton mereka lahir lari guys udah mulai mbak udah mulai belum Oh ngapain kalian lari-lari dari tadi kasihan mbak buntu tadi sampai atas nonton apa kita ini Aquaman Aquaman nanti cerita ya habis nonton sekarang jam sekitar sekitar 12 ya jam 12 ya ngantuk banget jadi kita mau balik ke hotel nganterin mereka tuh nih nganterin mereka oke guys selanjut untuk besok jalan lagi nganterin mereka nganterin mereka nganterin mereka